Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Miapekot, masih di playlist pembuatan aplikasi e-commerce Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menambahkan data kupon Kita coba cek, apply kupon Di sini kuponnya berhasil digunakan, kemudian kalkulasi datanya pun sudah benar Dikurangi 50% 3 juta kurangi 50%, jadi setengahnya Jadi 1 juta 500 Saya akan coba remove, nah ini juga kembali Kembali grand totalnya kembali jadi 3 juta Kemudian saya akan masukkan kupon yang 100% Diskon 100% ya, apply kupon Kupon berhasil digunakan, grand totalnya jadi 0, diskonnya 100% 3 juta ya Cuman di sini masih ada masalah Masalahnya ketika remove data produknya Data card berhasil dihapus Nah subtotalnya masih ada di sini Harusnya yang ikut otomatis juga dia update jadi 0 juga semua Karena produknya tidak ada Nah oke, kita akan perbaiki hal itu Hal ini ya Teman-teman masuk ke kode editor Kemudian masuk ke controller dari card page controller Kemudian kita masuk ke bagian remove card Nah disini Disini kita Cuk pakai remove aja si sessionnya Karena logikanya seperti ini Ketika data produknya itu dihapus Di dalam card ya Yang jelas di dalam fungsi dari si remove card ini ya Remove card Kita disini lakukan actionnya juga Hapus juga sessionnya gitu ya Jadi ketika si produknya dihapus Sessionnya juga yang berkaitan dengan Ini kan kalkulasinya menggunakan session nih Nah si session dari kalkulasi ini juga harus terhapus juga Supaya datanya clean Atau sessionnya juga clean gitu ya Maka di fungsi dari remove card Kita tambahkan si sessionnya kita remove Kita gunakan if session Kemudian hash sessionnya Jika hashnya aku Jika kuponnya ada gitu ya Si sessionnya ada Dari name dari kupon Maka disini kita Forgot sessionnya Atau remove Forget name si kuponnya Oke Seperti ini Kita copy Kita Copy lagi ya Di card controller Pada bagian Add to card Kita cari add to card Karena ini berhubungan dengan Ketika si data cardnya itu ditambahkan Nah Disini kita tambah Ini aja Apa Paste Si session forgetnya Kemudian Setelah ini Kita harus setting lagi di bagian Main master Masuk ke main master Kemudian kita cari Function yang Card remove Card remove Bentar Kita cari yang Card remove Ini Coupon remove Yang Card remove Remove my card Nah ini ya Disini Kita tinggal Tambahkan Dia Coupon calculationnya Kita masukkan ke sini Coupon calculation Mana ya Coupon calculation Nah ini Coupon calculationnya Kita copy Dimasukkan ke dalam Fungsi dari Remove card ya Yang ini Kita paste disini Kemudian Kita paste juga Atau kita Buat juga disini Supaya dia Remove juga data Data dari Fieldnya Supaya ketika ini Di remove Otomatis C-field Atau card Couponnya Ini muncul kembali Jadi disini Kita tambahkan Ini aja Kita copy Di bawah Ini sudah ada Sebenarnya Data fieldnya Bentar Nah ini dia Coupon fieldnya Di show kembali Ini kan kosong Nah nanti Kita show kembali Ketika datanya Di remove Si data produknya Remove Otomatis Kembali menjadi Awal lagi Di dalam Si page Mari control My cardnya Oke kita copy Yang ini Kita paste lagi Di bagian Nah bagian disini Kita paste disini Sip Kita coba Save all Teman-teman mudah-mudahan Paham Ini sebenarnya Coupon agak sedikit Rumit juga ya Kita coba Refresh Nah ini Masih seperti ini Kita coba Masukkan data Produk yang baru Kita tes dulu Saya akan tambahkan Data produk Yang ini Satu ini 2 juta Harganya Add to card Kita berhasil ditambahkan Kemudian Saya akan tambahkan Lagi yang ini Printer Quantitynya Saya akan menambahkan 2 Add to card Nah ini kan Satu nih Nanti 2 juta Tambah 2 juta Harusnya 4 juta Karena si printernya Kan saya menambahkan 2 Ya Untuk 2 ini 2 apa 2 unit gitu Tinggal Coba kita lihat Di my card Nah benar ya Si handphone ini Satu Quantitynya Si printer ini 2 Jadi totalnya 4 juta 4 juta Ini belum kita Masukkan si couponnya Kita coba Masukkan coupon Yang Yang 100% Coba ya Yang ini Oke Jadi 0 semuanya Sip Kemudian Saya akan Coba Hilangkan Coupon berhasil Di hapus Kembali lagi Ke data awal Terus saya akan Masukkan coupon Yang 50% Happy learning Sip Ya 50% 4 juta Dari 50% Di discount 50% Ya 2 juta Kemudian Saya akan Tambahkan Produknya Yang ini Satu Kuantitynya Jadi 2 4 juta 6 juta Di discount 50% Sip Oke Kemudian Saya akan Coba Hilangkan Si produk Printernya Oke Jadi kembali lagi Jadi 4 juta Kuponnya Karena sudah Di remove Si 4 juta Ini juga 4 juta Kita tinggal Tambahkan Kuponnya Lagi Apply Entap Nah Oke Saya akan Tambahkan Lagi 3 data Ini 6 juta Saya akan Tambahkan Lagi Coba Jadi 4 88 juta Ya Di discount 50% Jadi segini Kemudian Saya akan Coba remove Data card Berhasil Hapus Total Jadi 0 lagi Ini Juga Kembali Normal Seperti ini Nah Jadi itu ya Teman-teman Suma Untuk Discon Dan juga Kupon Gitu ya Sebenarnya Agak sedikit Rumit juga Lumayan ya Di my card Ini Nah Di video Sekarang Untuk bagian Part Kupon Sudah Selesai Sudah Oke Di video Selanjutnya Kita akan Menambahkan Fungsi Dari Proses Checkout Oke Teman-teman Semua Semoga Masih Bisa Mengikutinya Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Terima Kasih Sampai